Intro Warga asal Surabaya Jawa Timur ditangkap polisi usai membeli BPM jenis solar menggunakan uang palsu di desa Cahaya Negeri, Kecamatan Habung Barat, Kabupaten Lampung Utara, selasa 12 Maret 2024 lalu. Kejadian ini bermula saat Joko alias Wang Ming yang saat itu bersama rekan kerjanya membeli BPM jenis solar di kios milik Dison warga Cahaya Negeri. Setelah diperiksa anaknya yang bernama Edo, uang tersebut ternyata uang palsu alias aspal. Dison bersama warga pun langsung melakukan pengejaran sang pemilik mobil hingga menuju Bukit Kemuning. Dalam keterangannya Wang Ming mengaku baru satu hari mengedarkan uang palsu tersebut. Uang palsu didapatkan Wang Ming dari Kabupaten Lampung Tengah seharga 3.500.000 rupiah dan mendapatkan beberapa pecahan uang palsu. Kaniti Peter Pores Lampung Utara Ibu Adiwasito menjelaskan pihaknya telah menangkap pelaku pengedar uang palsu dengan barang bukti uang palsu 100.000 rupiah dan beberapa pecahan lembar uang palsu lainnya. Melanggar pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pelaku terancam kurangan penjara di atas 5 tahun. Pelaku kemarin yang sama-sama kita lihat di video adalah dua orang, dua orang tetapi setelah kita dalami dengan pemeriksaan-pemeriksaan hanya satu yang cukup unsur sebagai pelaku. Ini sedikit atau bagaimana Pak? Kalau sampai saat ini masih sendiri, nanti akan kita dalami lagi lebih lanjut. Modus mereka menyebalkan uang palsu seperti apa? Modus mereka, mereka berbelanja. Berbelanja di ECRan dengan menggunakan uang palsu, dua lembar, dan yang dua lembar menggunakan wang asli. Barang bukti yang kita amankan uang palsu tersebut untuk pecahannya 100.000 itu dua lembar, 20.000 itu ada kurang lebih 747 lembar, dan 50.000 sebanyak 22 lembar. Pasal yang kita terapkan, pasal 36 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Kalau yang untuk perempuan sendiri gimana? Untuk perempuan sampai saat ini belum kita tetapkan sebagai tersangka, karena unsur-unsurnya belum ada. Dan daripada pengakuan yang tersangka, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dia tidak akan menang. Untuk ancaman berapa tahun? Untuk ancaman dia tersangka. Degendal Satu Langkung, Alex Piwi melaporkan. Degendal Satu Langkung, Alex Piwi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.